Intro Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Semoga teman-teman dalam keadaan terbaik dimanapun berada dan selalu lancar apapun aktivitasnya Amin, oke lor Jadi malam hari ini kita akan tes CBL GT5-12D dengan Payoneer TSW-312D4 Oke, mana yang akan lebih unggul ya Kita kemarin sudah tes Payoneer ini melawan LM-12DD Dan hasilnya untuk bassnya dan bass, pokoknya bass bersihnya lembutnya enak sih Payoneer ini Tetapi, tapi-tapi-tapi JBL ini karakternya juga enak lor Dia juga pernah saya bilang cilik-cilik kieng, responnya tuh kieng Itu bisa di respon, pokoknya bagus lah responnya ini Meskipun ini made in China ya Oh iya, ini disini kan JBL ini ada tulisannya kayak gini lor JBL GT5 ini memang disini ada Design and Engineering ya Tapi ini made in-nya China ya lor ya Nah Made in China lor Tetapi ibaratnya tuh gini lor Ini grade A, kalau di KW itu grade A Jadi meskipun ini made in China Tetapi untuk kualitasnya tuh dimiripkan banget dengan aslinya Jadi hanya pembuatannya saja di China Bahasanya tuh ya Wih, di lisensi lor pembuatannya di China Tapi Design and Engineering, desainnya tuh yang dipakai Amerika punya gitu Tapi kalau bertanya lagi kualitas ya Kepuasan batin tuh tetep ada Dan ya tetep beda lah sama yang Ori Oten Autentiknya ya Autentiknya tetep berbeda Jadi ya, tadi ini made in China kurang lebihnya yang ini Vietnam Kita akan adu Vietnam vs China Teknologinya ini Mana yang nanti langsung tes saja pakai Box yang kemarin kita tes ya lor ya Box single horat Oke Apa yang akan kita lihat lagi? Nggak ada lor Seperti ini saja Ya Oke, untuk watt RMS-nya JBL Kita GT5 ini hanya mempunyai watt RMS 275 watt RMS Dengan maksimal 1100 watts maksimalnya ya lor ya Sedangkan untuk Pioner ini memiliki RMS 500 watt RMS dan maksimalnya 1600 Oke Iya Mana yang akan lebih unggul diantara JBL dan Pioner ini Kita akan saksikan bersama-sama di sana Oke lor JBL sudah terpasang Saatnya kita akan tes Yang pertama kita pakai lagu bass Coca-Cola Yang kedua pakai lagu dari Brewak Musik bla 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 Dan yang ketiga kita akan coba pakai lagunya Kelot Mendem melarat, eh pahgel melarat ya lor Oke Tiga lagu itu kita akan menilai Yang pertama untuk decaf ini kita akan menilai apa? Respon low-nya dan resonansi Kuat nggak meresonansi box ini Gemanya seperti apa intinya Gema dengungnya ya Yang kedua itu kita lihat word-nya Itu nanti kelihatan bersih nggaknya Dan yang ketiga itu kita lihat Untuk deknya itu Ya Karakter deknya itu seperti apa Dan empuk bersihnya nanti kelihatan ya Oke Kita akan coba pakai lagu yang pertama Kita pelan-pelan aja ya Karena ini kategori subwoofer Ringan lah lor Bukan untuk decaf-decaf-an Kita pakai bass Coca-Cola Tapi pelan-pelan aja Seberapa mampunya lah Takut jebal juga lor Hehehe Oke Nggak usah lama-lama Karena ini karakternya Subwoofer ringan ya Jadi sebenarnya Iya ya Ya udah kelihatan lah Dari sini Jebel ini Ya untuk lagu decaf ini Sangat tidak Sangat tidak ramah Hehehe Sangat nggak cocok Maksudnya decaf ini Termasuknya lagu berat ini lor Cocoknya ya Kalau bass I love you Mungkin dia masih cocok Berarti ini sebenarnya Sudah ketahuan ya kan Pemenangnya lor Tapi nggak apa-apa Kita akan lanjutkan Kita akan lihat Seberapa perbedaannya Kita akan pakai lagu yang kedua Dari Bersek Terima Terima kasih telah menonton 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 Kita menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton